Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online atau pinjol ilegal tidak wajib melunasi utang mereka. Pasalnya transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Hai, selamat datang lagi di channel Ivan dan balik lagi bersama aku, Fandi, disini. Nah, oke jadi teman-temanku semuanya, di video kali ini aku mau share kepada kalian sebuah aplikasi lagi ya, aplikasi pinjaman online ilegal yang tentunya tidak terdaftar di OJK. Nah, di aplikasi ini sama seperti aplikasi pinjaman online lainnya, kalian bisa saja galbay atau tidak membayar atau gagal membayar. Dan tidak perlu takut ya teman-teman ya, karena sudah dijelaskan ya, seperti di awal video tadi ya, bahwa Kominfo menginformasikan pinjaman online ilegal tidak sah secara hukum. Oke, jadi sebelum kita masuk pembahasannya lebih jauh ya, aplikasi yang mau aku share, kita coba baca-baca dulu sedikit informasi dari Kominfo ini. Oke, kita akan melihat dulu dan membaca sedikit informasinya di Google ya. Nah, oke jadi teman-teman ku semuanya, seperti inilah tampilannya ya. Kominfo soal lunasi utang pinjol ilegal, gak usah, gak usah apa nih. Oke, kita langsung next ke bawah aja. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo menyebut, masyarakat yang terjerat pinjaman online, pinjol ilegal, tidak wajib lunasi utang mereka. Pasalnya transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum teman-teman. Jadi, yang namanya ilegal ya udah gak sah ya. Secara hukum, utang yang ada di pinjol ilegal memang gak perlu dilunasin tuh, baca tuh ya. Jadi, gak perlu takut teman-teman. Terus ada lagi, Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, utang di pinjol ilegal tidak sah. Pertama, secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Perdata KUP Pasal 13, teman-teman. Jadi, kalau misalnya dari pihak aplikasinya ya, mau menuntut atau melaporkan kita, mereka tuh gak bisa teman-teman ya. Karena tidak terdaftar di OJK serta mereka itu melanggar Undang-Undang. Nah, kita lihat lagi di bawah ini ada dua ya. Ada dua pasal yang mereka langgar gitu ya. Nah, kita baca dulu di bagian ini. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Kedua, secara pidana, aktivitas yang dilakukan pinjol ilegal melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 368 tentang melakukan tindakan pemerasan. Jadi, kalau mereka nagih kalian, berarti mereka melakukan tindakan pemerasan. Nah, terus ada lagi nih. Tidak hanya itu, aktivitasnya juga melanggar KUHP Pasal 335 tentang melakukan perbuatan tidak menyenangkan gitu, teman-teman. Jadi, selain pemerasan juga ya, perbuatan tidak menyenangkan. Jadi, tidak perlu takut lah. Oke, secara singkat sudah jelas ya, teman-teman ya. Pinjaman ilegal itu tidak wajib dibayar. Jadi, tidak perlu takut. Karena aplikasi pinjol ini melanggar Undang-Undang tentang melakukan tindakan pemerasan dan tidak menyenangkan tadi itu ya. Oke, jelas ya. Nah, jadi kita langsung aja bahas aplikasi pinjol ilegal yang mau aku share kepada kalian kali ini. Pertama-tama, kalian langsung masuk aja ke Playstore ya. Lalu, cari nama aplikasinya yaitu Kidana ya. Kudana. Oke, langsung aja. Nah, ini dia ya, teman-teman. Gambar aplikasi ya, gambarannya ya. Kalian bisa download sekarang ya. Di sini kita bisa lihat 6.000 ulasan. Terus, yang ratingnya itu 3 dan sudah 100.000 yang download ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu sedikit dari tentang aplikasi ini seperti apa. Oke, nah di sini ya, tentang aplikasi ini. Kidana adalah aplikasi pinjaman untuk semua yang membutuhkan proses mudah dan cepat, teman-teman. Jadi, katanya sih cepat ya di sini ya. Oke, persyaratan usia itu minimal itu 18 tahun ya. Terus, syarat-syarat lainnya itu ya seperti kalian membutuhkan KTP. Terus, usia atau umur di atas 18 tahun. Terus, nomor HP yang aktif, mempunyai pekerjaan yang tetap. Dan juga, kalian harus menyediakan 2 kontak darurat ya. Oke, kita nggak usah banyak baca-baca lagi di sini. Langsung aja masuk ke aplikasi Kidananya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi di awal ini pinjaman tertinggi itu 4 juta rupiah, teman-teman ya. Kita bisa meminjam sampai dengan 4 juta rupiah. Dengan pilihan tenor itu ada 75 hari dan 95 hari ya. Ini lumayan lama juga ya tenornya ya. Oke, jadi buat kalian yang mau langsung meminjam, kalian bisa melogin atau mendaftar dulu menggunakan nomor handphone kalian ya di sini ya. Nah, pertama-tama kalian harus login dulu atau daftar dulu ya menggunakan nomor handphone. Dan nanti kalian akan mendapatkan kode verifikasi seperti ini. Jika sudah, kita langsung aja masuk ke pendaftaran ya. Kalian akan dibawa kembali ke menu awal seperti ini tampilannya, teman-teman ya. Setelah itu, kita langsung pergi ke pinjaman aja. Langsung klik aja pergi ke pinjaman. Nah, di sini pengguna aplikasi ini harus diharuskan memberikan otoritas untuk kamera ya. Jadi di sini kita disuruh untuk memberikan akses gitu ya. Setuju-setuju aja ya. Jadi ini nggak apa-apa, setuju aja. Nah, nanti akan seperti ini. Kalian tinggal izinkan aja ya. Selalu izinkan, semua izinkan. Kalau sudah selesai, kita akan dibawa ke menu berikutnya. Nah, di sini teman-teman ya, otentifikasi informasi. Di sini kita mempunyai 4 tahap untuk mengisi data sampai selesai. Agar kita bisa melanjutkan pinjaman. Nah, di sini kita disuruh untuk fotokopi KTP. Terus mengisikan data yang lengkap ya. Jenis kelamin, umur, nick, nama lengkap, pendidikan terakhir. Dan banyak ya, sampai ke bawah-bawah itu ya. Kalian selesaikan aja. Nah, jika sudah seperti ini, kalian sudah upload KTP kalian. Diusahakan yang lebih jelas ya. Jangan sampai salah. Dan isi semua datanya sampai lengkap. Setelah ini, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya ya. Nah, kita masuk ke informasi tambahan, teman-teman. Di sini kita diharuskan, diwajibkan untuk mengisi informasi perusahaan. Terus mengisi kontak darurat seperti yang aku bilang tadi ya. Kalian tinggal isi aja nama perusahaan seperti ini. Nomor telepon perusahaan. Jalannya di mana. Alamatnya. Terus penghasilan bulanan kalian itu berapa. Kalau bisa yang agak tinggi sedikit ya. Biar kelihatan kita memang bisa membayarnya nantinya gitu ya. Terus tanggal gajian berapa itu bebas terserah kalian. Nah, di sini kalian isi aja dua kontak darurat ya. Seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai kalian isinya, langsung aja kita next ya. Ke tahap berikutnya. Tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini kita dimintai untuk verifikasi atau sertifikasi foto. Jadi, kita harus foto memegang KTP gitu ya teman-teman ya. Seperti pinjol-pinjol pada umumnya lah ya. Aplikasi pinjol pada umumnya. Foto copy menggunakan KTP. Nah, jika sudah seperti ini. Kita langsung masuk aja ke tahap terakhirnya. Yaitu informasi bank teman-teman. Kita langsung masuk aja. Nah, di informasi bank ini teman-teman. Kita hanya perlu mengisi aja nama bank dan nomor rekening kita. Supaya nanti uangnya bisa cair atau bisa langsung masuk ke rekening bank kita ya. Dengan mudah teman-teman. Nah, jika sudah selesai seperti ini. Kita langkah berikutnya lagi. Nah, jadi langkah berikutnya kita akan dibawa ke menu pinjaman ya. Langsung dipinjamin di sini. Pilih nominal pinjaman di sini. Aku nominal itu dapatnya 600 ribu teman-teman. Jadi, mungkin kita mulai dulu dari 600 ribu. Kita pinjam. Nanti setelah kita pinjam, kita bisa ngembalikan lagi. Terus kita dinaikin lagi limit pinjaman kita sampai berapa gitu kan. Itu tergantung aplikasinya teman-teman. Nah, dan di sini pilihan tenor pinjaman atau waktu pembayarannya itu bisa 7 hari, 75 hari, dan 90 hari. Jadi, untuk pinjaman pertama kita hanya bisa 7 hari saja. Karena kita baru pinjaman pertama. Jadi, kalau nanti kita sudah bayar, kita pinjam lagi, kita itu dinaikin lagi ya. Bisa pinjam. Pinjamnya itu bisa dibayar dalam jangka waktu 75 hari. Nanti kalau sudah pinjam, bayar lagi, kita pinjam lagi bisa 90 hari teman-teman. Max-nya ya. Jadi, kita bisa membayarnya dalam jangka waktu 90 hari atau 3 bulan gitu teman-teman. Ini sangat gampang sekali teman-teman ya. Sangat mudah sekali untuk pinjam di aplikasi ini. Jadi, kalian langsung aja. Kalau mau pinjam, langsung pinjam aja. Cuman, berhati-hatilah. Oke. Jadi, kalian bisa nonton beberapa video aku sebelumnya ya. Itu sudah menjelaskan sekali. Pinjaman ilegal dan pinjaman legal seperti apa. Oke, guys. Jadi, hanya segini dulu aja videonya yang aku share kepada kalian. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kalian suka ya. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.